Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk bernafas di dalam air Kebetulan channel saya ini juga banyak mengedukasi atau banyak men-sharing informasi tentang berenang Dan semoga channel saya ini terus dapat memberikan informasi mengenai olahraga renang ini Jadi kalau di air ini, kita nafasnya itu bukan seperti di darat Kalau di darat kan kita bisa saja nafas dari hidung, buangnya dari hidung Nah, tapi di berenang ini ketika kita berada di dalam air, itu tarik nafasnya kita menggunakan mulut Tapi ketika kita membuang nafas, di dalam air itu menggunakan hidung Nah, alasannya kenapa harus nafas dari mulut dan buang dari hidung Karena kita ketika nafas dari mulut ini kan kita tariknya cepat ya Karena rongganya ini lebih besar Jadi kita tarik, lalu pas di dalam air ini kita buang Kalau kita buangnya dari mulut, itu kan rongganya terlalu besar Akhirnya oksigen kita lebih cepat keluar Nah, tapi kalau kita nafasnya dari hidung, itu kan rongganya lebih kecil di hidung ini Jadi oksigen yang keluar juga lebih pelan gitu loh Nah, atau karbon dioksida yang keluar akan lebih pelan gitu loh Nah, sehingga kita nggak cepat kehabisan nafas Untuk tangki oksigen, di manusia itu ada di paru-paru dan di perut Nah, tangki oksigen yang paling besar adalah di perut Nah, tapi kalau tangki oksigen untuk paru-paru itu lebih kecil Nah, makanya kalau kita mau nafasnya lebih lama di dalam air Kita mesti simpen di dalam perut oksigennya Nah, jadi tarik yang banyak di dalam perut dan kita isi ke paru-paru Jadi, tangki oksigen pertama dan tangki oksigen kedua Lalu, habis itu masuk ke dalam air dan kita nafas keluar Buang, buang keluar Oke, seperti apa teman-teman kita akan langsung kerjakan ya Nah, kita akan langsung masuk air Nah, jadi saya akan buang nafas di dalam air Teman-teman akan melihat gelembungnya ya Gelembung dan bubble-nya Oke Nah, naik lagi Ketika buang air gelembung udaranya harus buang semua Tidak boleh buang setengah-setengah Kalau buang setengah-setengah Akhirnya ketika naik masih ada sisa Dan kita nggak bisa tarik nafas lagi Karena di dalam paru-paru ataupun di dalam perut masih tersisa oksigen Oke Nah, ini akan kerjakan sekali lagi ya Kita akan ulang lagi Oke Nah, kita akan coba yang ketiga kali ya Tetap nafas dari mulut Buangnya dari hidung Oke Mungkin itu aja teman-teman Sedikit tips mengenai bernafas di dalam air Ataupun cara bernafas di dalam air Teman-teman bisa tulis komentarnya Ataupun ada kritik dan saran Di kolom komentar di bawah ini Saya Brian Howard Sampai jumpa di video berikutnya See you in the next video Bye Bye